Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan keluarga asoi di Bandung Hai teman-teman mungkin teman-teman sudah melihat dari judul dari tab nail jadi di video kali ini saya mau meminta maaf meminta maafnya kepada siapa dan karena apa simak terus ya videonya dan untuk kalian yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dipencet tombol merahnya nah teman-teman harusnya hari ini saya mengupload video update tanaman sama semai tanaman sayur nah berhubung ada sesuatu hal yang penting jadi untuk update tanamannya dan menyemainya saya upload di video besok ya teman-teman jadi untuk video kali ini saya mau meminta maaf kepada teman-teman teman-teman yang telah membeli benih di toko keluarga asoi karena pembayarannya tidak bisa COD kenapa pembayarannya tidak bisa COD karena dari ekspedisinya ada syaratnya ya teman-teman ada dua ekspedisi yang bisa mengirimkan barang yang dibayarnya secara COD ekspedisi pertama itu syaratnya selama 30 hari harus berlangganan kirim paket kepada ekspedisinya nah untuk ekspedisi yang kedua minimal pengiriman paketnya harus 30 nah jadi untuk kedua ekspedisi itu saya belum memenuhi persyaratannya ya teman-teman jadi pembayarannya untuk pembelian benih di toko keluarga asoi ini belum bisa secara COD nanti saya usahakan dulu ya teman-teman nah kemarin ada lima orang yang membeli benih dan satu orang menginginkan pembayaran secara COD nah waktu membalas WA saya mengiakan bahwa bisa pembayaran secara COD ternyata tidak bisa makanya hari ini saya mau meminta maaf kepada keempat orang yang telah membeli benih di toko keluarga asoi sebenarnya saya sudah meminta maaf waktu di WA ya teman-teman tapi saya meminta izin mau meminta maaf secara langsung di video ini ya teman-teman karena gak enak juga di salah satu video saya yang membahas benih ini saya menyebutkan pembayarannya bisa secara COD ternyata belum bisa ya teman-teman nah untuk keempat orang ini yang pertama itu ada KKAI KKAI Nurhasana dari Bayongbong Garut nah saya meminta maaf kepada KKAI Nurhasana karena pembayarannya tidak bisa COD terus ada Bunda Endai Purnawan di Bekasi Bunda saya minta maaf juga karena pembayarannya tidak bisa COD terus ada Bunda Sinta di Kota Tanggerang saya meminta maaf karena pembayarannya tidak bisa secara COD terus yang terakhir ada Bunda Putik Hatul Fitriana yang ini lumayan jauh ya teman-teman tinggalnya ada di Gersik kalau gak salah Gersik itu ada di Jawa Timur nah Bunda saya meminta maaf karena pembayarannya tidak bisa secara COD nah teman-teman jadi untuk sementara waktu pembayarannya secara transfer nah untungnya Alhamdulillah keempat teman-teman yang sudah membeli benih di toko keluarga ASO ini tidak ada masalah melakukan pembayaran secara transfer untuk teman-teman juga yang menanyakan kalau toko saya itu jualnya ada di mana apakah di Sopi atau di Lajada jadi toko saya itu belum berjualan di Sopi atau Lajada untuk di Sopi sendiri saya sudah membuat akunnya tapi saya belum memasarkan produk saya ya teman-teman karena saya masih mempelajari di jaka atau syarat-syarat yang diberikan oleh pihak Sopinya ya teman-teman harus dipelajari dulu biar nanti gak salah dalam penjualan produk saya ya teman-teman nah untuk teman-teman yang mau tahu semua benih yang saya jual di toko keluarga Asoy nanti bisa lihat di deskripsi video ini nah teman-teman sekali lagi saya minta maaf untuk pembelian benih di toko keluarga Asoy sementara belum bisa pembayarannya secara COD oke sekian video dari saya semoga video ini bermanfaat jangan lupa di subscribe sampai jumpa di video berikutnya daaah selamat menikmati